Kita beralih ke rekan Cikal Mutazam yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Cikal, bagaimana kebandatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Dura, hingga saat ini keberangkatan maupun penumpang menunjukkan tren yang terus meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga saat ini sudah ada sekitar 8.409 penumpang yang sudah diberangkatkan menggunakan 504 pesawat. Kenaikan ini sekitar ada 5-6 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ada pun destinasi-destinasi yang menjadi favorit atau paling banyak dituju menggunakan transportasi pesawat. Ini adalah Surabaya dengan sehingga saat ini 8.500 penumpang dengan 49 keberangkatan disusul dengan ketujuan ke Makassar dan Pasar maupun juga Yogyakarta. Dan ini merupakan sudah salah satu puncak dari libur hari raya lebaran di mana pihak dari Angkasa Pura II sudah menyediakan pos kolena terpadu untuk para penumpang yang ingin menanyakan. Kemudian pelayanan-pelayanan juga semakin ditingkatkan seperti parkir inap juga yang sudah disediakan dan kemudian pengamanan juga disini ditambah di mana ada 3.432 personil yang terdiri dari pihak kepolisian, kemudian dari BRIMOB TNI dan juga keamanan organik dari pihak bandara. Dan ditargetkan puncak dari lonjakan penumpang ini akan terjadi pada esok hari. Ini diperkirakan dari Angkasa Pura. Dengan itu maka persiapan lainnya akan terus ditingkatkan. Dan saat ini juga peringkatan penumpang akan terus bertambah setidaknya hingga malam hari nanti ke 5 tujuan destinasi favorit yang sudah saya sampaikan tadi. Dora Baik terima kasih atas laporan Anda Cikal Mutazam langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.